Nah seperti kita juga yang selalu terpesona ya dengan sosok ibu satu ini yang juga sering berkunjung ke Selamat Pagi Indonesia Membagikan ilmu-ilmunya, siapa lagi kalau bukan Ibu Siska, Sui Tomo yang kemarin baru saja berulang tahun sebenarnya Nah betul sekali Maria dan juga pemirsa, nah Maria sebagai salah satu dari sekian banyak ibu Indonesia Ini pastinya kan memiliki idola Ibu Siska, karena kan bagaimana Ibu Siska ini terkenal sebagai seorang pakar kuliner Nusantara Nah selain kemarin berulang tahun, Ibu Siska juga memperoleh penghargaan musim rekor Indonesia Wow, Siska Sui Tomo ini pemirsa memang dikenal sebagai wanita yang gemar membuat buku masakan kuliner Indonesia Sudah 150 buku yang telah dibuat oleh Siska Sui Tomo mengenai kuliner masakan Nusantara di Indonesia Salah satunya kita juga dapat ya beberapa bukunya gitu, kita pernah dikirimin Nah hal ini ternyata yang membuat dirinya mendapatkan penghargaan muris sebagai pengarang buku masakan terbanyak di Indonesia Iya, pengarang buku masakan terbanyak di Indonesia bayangin jumlah masakan dalam buku aja Pasti lebih dari satu, luar biasa Nah dirinya ini tetap optimis akan terus membuat buku-buku masakan Indonesia Karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan banyak sekali ciri khas masakan di Indonesia yang berasal dari berbagai daerah Waduh kita tunggu ya Ibu Siska Kita tunggu kiriman buku barunya Dan berbagi ilmunya nanti langsung disini praktek masak dan kita ujung-ujung makan-makan lagi sama Ibu Siska Benar Jadi saya disini Happy birthday, happy birthday to you Terhalu saya disini Terhalu saya disini